Hai semuanya kembali lagi di channel YouTube aku idapar buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak dan buat teman-teman yang baru gabung perkenalkan nama aku ida langsung aja jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya kita riset produk sebelum berjualan di marketplace jadi ini tuh bener-bener tahapan awal yang penting banget kalau misalkan kita mau memulai jualan online shop nah buat teman-teman yang pengen tahu risetnya seperti apa langsung aja simak video berikut ini pertanyaannya pasti pakai apa nih kita bisa riset produk jadi kita bisa riset produk pakai data pinter.com teman-teman data pinter ini adalah sebuah software web-based yang berfungsi untuk meriset produk terlaris di Shopee jadi sebelum kalian jualan nih di marketplace Shopee kalian bisa juga meriset produk dari sini atau misalkan kalian mau riset kategori terlebih dahulu supaya kita nggak salah kaprah kalau misalkan mau jualan jadi di sana tuh ada kategori buruk kemudian ada lumayan kemudian ada juga baik kemudian ada juga sangat baik dan lain-lain jadi kita tuh bisa meriset produk terlebih dahulu sebelum kita mulai jualan online teman-teman Oke kita langsung aja ke tutorialnya jadi simak dan jangan di skip Oke teman-teman ini aku bakalan langsung aja liatin gimana kita mau riset produk sebelum kita jualan tuh penting banget riset produk ya teman-teman jadi kita supaya lebih tahu kebutuhan apa yang banyak banget dicari orang gitu nah ini adalah cara yang simpel banget kalau misalkan kita mau riset produk sebelum jualan kita langsung aja masuk ke Google Chrome nah kemudian disini kalian tulis data pinter.com ya teman-teman terus masuk nah disini ada menu kalian langsung aja masuk ke menu dan disini ada pilihan ada harga ada cara jualan Shopee ada tutorial ada grup telegram juga kemudian ada Instagram terus ini ada update-update update terbaru terus masuk login kemudian ada daftar ada tutup Nah kalau buat teman-teman yang belum daftar kalian harus daftar terlebih dahulu nah eh sorry ini langsung back lagi nih kemudian bentar karena aku udah pernah masuk ya teman-teman kita keluar dulu nah kita akan daftar nah disini kalian isi nama kemudian contohnya ya misal nama emailnya apa idab943 selanjutnya kalian masukin nomor HP dan masukin passwordnya konfirmasi password kemudian kalau misalkan kalian punya kode afiliasi kalian bisa masukin disini tapi kalau enggak itu nggak usah diisi karena cuma opsional aja ya temen-temen terus kalian klik buat akun langsung aja klik buat akun karena aku udah punya akunnya jadi kita langsung back aja ya Nah itu untuk pendaftarannya kita masuk nah ini dia udah masuk ya teman-teman nah disini ada keterangan ada database supplier kemudian ini untuk cari supplier kemudian ada listing product terus fitur Shopee fitur Shopee kalian bisa reset kategori atau bisa reset produknya langsung kemudian kalian juga bisa reset tokonya jadi kalian bisa lihat performa tokonya dan kompetiturnya juga kemudian disini banyak banget ya ada optimasi produk kemudian ADS pie kemudian ada template chat reset Shopee sale pencarian grossier dan lain-lain itu sesuai kebutuhan kalian aja ya jadi apa yang pengen kalian search nah kalau misalkan aku sebelum buka toko kita biasanya kan harus reset kategori dulu ya temen-temen karena misalkan kita nggak tahu nih mau jualan produk apa jadi kita akan reset kategori terlebih dahulu disini banyak banget beberapa kategori yang memang bisa kalian pilih gitu ya nih aku mau contohin misal kita mau jualan sepatu pria nah sepatu pria ini kalian mau jualannya apa nih ada sneaker ada boot ada sepatu formal sandal tali sepatu dan lain-lain misal kita pilih kategori boot kita akan lihat kategorinya baik buruk atau misalkan lumayan gitu nah disini untuk penjualan kategori boot itu peluangnya lumayan temen-temen tapi kalau menurut aku mending kalau misalkan kalian mau jualan itu pilih kategori yang minimal keterangannya yang baik gitu loh yang banyak dicari oleh orang-orang berarti nah ini untuk contoh boot kita akan contohkan kategori kita akan lihat kategori lainnya temen-temen pilih kategori lain misal kalian mau makanan dan minuman mau makanan ringan misal kita akan search makanan ringan kategorinya baik atau buruk nah makanan ringan kategorinya baik jadi untuk reset set kategori ini lumayan juga ya kalau udah baik itu berarti peluangnya banyak dicari orang gitu terus misal kita mau coba deh produk lain lagi gitu kita akan pilih kategori lain misal nih kita akan jualan fashion pakaian wanita ya Nah dari pakaian wanita ini kalian mau jualan apa mau dress ada sweater ada set ada piyama dan lain-lain misal kita akan sweater dan cardigan resetnya seperti apa gitu untuk jualan sweater dan cardigan nah untuk risetnya ini baik jadi lumayan ya kalau misalkan kita mau jualan sweater dan cardigan itu peluangnya baik temen-temen nah sebenarnya sih ada ya sangat baik juga cuman agak susah kali untuk riset kategori kalau misalkan kita mau menemukan produk yang sangat baik cuman kalau misalkan kita udah riset produk dan keterangannya baik berarti itu lumayan banyak dicari oleh orang-orang temen-temen nah itu untuk riset kategori kita akan back coba kalau misalkan kita akan langsung riset produk contoh kalian nih mau jualan kerudung ini untuk riset produk berarti kita udah langsung menuju ke produk yang spesifik kalau tadi kan baru kategori ya jadi secara umum doang kalau sekarang kita akan masuk ke produknya langsung misal kita mau jualan kerudung risetnya gimana ya bagus atau enggak kita akan lihat nah untuk kerudung itu keterangannya lumayan jadi misalkan buat temen-temen mau jualan kerudung karena di risetnya juga udah ada keterangan lumayan jadi oke lah nggak papa ya kalian jualan kerudung kalau misalkan risetnya buruk itu kalian harus mikir-mikir lagi deh kalau misalkan mau jualan barang tersebut terus misal nih kalian mau jualan baju kaos anak kita akan lihat kaos anak itu kategorinya apakah baik atau buruk atau lumayan temen-temen nah untuk baju kaos anak itu juga peluangnya lumayan jadi kalau misalkan kalian mau buka ini udah ada peluang jadi lumayan lah ya banyak dicari ada orang juga nah ya aku juga lupa jelasin kalau misalkan kalian mau lihat misalnya total omset biasanya berapa terus rata-rata omsetnya berapa kemudian disini tuh rata-rata jumlah kunjungannya berapa kalian bisa lihat aja disini ya temen-temen terus misal nih kita mau jualan jas hujan misal kita akan lihat riset riset produk shopee nya seperti apa hasilnya nah ini juga sama ya keterangannya lumayan jadi memang banyak barang-barang yang dicari oleh orang-orang jadi lumayan lah ya untuk kalian misalkan mau jualan produk gitu karena beberapa produk yang aku sebutin tadi itu keterangannya lumayan jadi kalian bisa jualan produk ya seenggaknya keterangannya nggak buruk ya temen-temen terus mungkin kalau misalkan kalian ada beberapa misalkan kalian mau riset produk terus keterangannya buruk karena itu bisa aja ya jadi nggak semuanya lumayan nggak semuanya baik juga kadang ada riset pencarian yang hasilnya itu buruk mungkin pencarian oleh orangnya tuh kebutuhannya sedikit gitu jadi orang-orang nggak terlalu banyak mengincar barang tersebut gitu kalau misalkan keterangannya buruk ya temen-temen jadi kalian juga harus mempertimbangkan kalau misalkan mau jualan produk di shopee harus riset terlebih dahulu supaya nggak salah pilih produk untuk jualan nah itu dia biasanya aku cuma pakai fitur shopee itu yang riset kategori dan riset produk aja tapi kalau misalkan nih kalian mau cari supplier mau listing produk atau misalkan mau riset toko atau misalkan mau lihat riset shopee sale dan lain-lain itu kalian bisa langsung aja menuju menu-menu yang ada di data pinter oke itu dia dari aku untuk tutorialnya semoga buat temen-temen yang baru mau buka shopee atau misalkan baru mau riset produk semoga bisa membantu ya temen-temen dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video, bye bye